Untuk topik kita kali ini adalah komunikasi. Komunikasi memang topiknya sangat besar. Saya akan mulai dari awal, kemampuan awal yang harus ada sebagai dasar dari komunikasi. Sebenarnya dasar komunikasi bukan cuma kemampuan menyamakan ini, tapi juga ada kemampuan lainnya yang nanti akan saya susulkan. Tapi ini adalah kemampuan yang paling mudah untuk diajarkan dulu. Yang pertama kali diajarkan dulu. Karena kemampuan menyamakan atau membedakan satu dengan yang lain dalam hal ini secara visual, secara kasat mata, karena ada kemampuan untuk juga membedakan secara auditori. Yang di sini kita akan membicarakan kemampuan visual. Jadi anak-anak ini harus bisa mempunyai kemampuan membedakan satu dengan yang lain secara visual. Di sini saya akan membicarakan mengenai manfaatnya apa sih kalau kita mempunyai kemampuan menyamakan atau matching. Saya lebih senang membicarakan mungkin di seminar kali ini, PPT-nya itu banyak saya memakai kata matching daripada menyamakan. Karena menyamakan itu terlalu panjang. Jadi kalau kita ngomong matching itu lebih cepat, cuma dua suku kata. Jadi di sini saya mau membicarakan kalau saya berbicara matching itu artinya menyamakan. Kemampuan apa yang kita dapat kalau, manfaat apa yang kita dapat kalau kita mempunyai kemampuan membedakan secara visual. Visual itu dengan mata ya. Membedakan dengan mata, kita bisa membedakan dengan mata, membedakan dengan telinga, membedakan di sini artinya kita secara visual bisa mempunyai satu benda berbeda dari benda yang lainnya. Seperti gelas dan piring. Saya tahu bentuk gelas dan bentuk secara visual berbeda. Oke, hal ini kita akan bisa meningkatkan memori visual kita. Memori visual itu adalah gambaran-gambaran yang kita dapatkan sehari-hari atau yang kita ajarkan, kita masukkan di dalam memori visual kita. Yang kedua, manfaat kedua adalah kita mempunyai diskriminasi visual. Jadi secara visual anak-anak ini nanti akan bisa lebih mudah membedakan satu dengan yang lainnya. Karena kita sudah latih dengan banyak contoh. Jadi nanti kita ingat mungkin ibu dan bapak bisa melihat bagaimana kita mulai memberikan atau mengajar anak-anak itu untuk mendapatkan kemampuan membedakan ini. Nah kadang-kadang di anak-anak ini kita kadang-kadang bingung. Bagaimana saya tahu anak ini tahu yang mana yang dia sama atau berbeda? Nah itu yang akan kita lihat. Karena kita tidak akan bisa bertanya ke anak secara verbal. Kamu yang mana yang sama, yang mana yang berbeda? Dan dia menjawab. Kita anggap anak-anak ini saya akan mulai dengan anak-anak yang paling rendah kemampuannya. Jadi Anda mungkin kalau anak-anak ibu dan bapak mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari itu, ibu mungkin tidak harus mengikuti step-step yang saya ajarkan. Mungkin bisa skip step-nya karena anaknya sudah bisa. Tetapi saya masih perlu untuk membicarakan ini untuk anak-anak yang kurang, yang masih lebih rendah kondisinya. Jadi saya mulai dari yang paling rendah, yang paling bawah kondisinya, sampai kalau untuk yang anak ibu lebih daripada itu, ibu bisa skip atau mempercepat. Dari yang saya tunjukkan ini. Dari sini, kalau anak itu bisa mempunyai kemampuan menyamakan, akhirnya dia punya pengertian. Dasar pengertian sama dan berbeda di sini. Dia tahu sama itu yang seperti apa. Karena sama itu anak-anak ini mungkin juga awal-awalnya juga enggak tahu. Oh ini sama, ini yang berbeda. Jadi kita benar-benar mengajarkan ke dia, kalau yang ini sama, kalau ini berbeda. Tetapi kata-katanya mungkin akan kita simple. Kata-katanya pendek saja, supaya anak-anak ini enggak bingung nantinya. Dan kata-katanya yang diberikan untuk anak-anak yang masih rendah kemampuan komunikasinya, kita pakai yang sama terus-menerus dan jangan terlalu panjang, kata-katanya. Terus manfaat yang lain adalah kemampuan menyamakan ini adalah dasar untuk mengidentifikasikan suatu benda yang akhirnya nanti menjadi kosa kata daripada anak tersebut. Dan ini juga kemampuan dasar komunikasi. Ini benar-benar yang paling dasar, yang anak harus punyai. Kalau kita mungkin untuk anak-anak yang tipikal, atau anak-anak yang enggak punya problem, hal ini enggak perlu diajarkan sampai sedetil seperti itu. Seperti kita dulu, kita langsung tahu tanpa kita menyadari bahwa kita mempunyai pengertian sama dan berbeda. Tapi kalau dengan anak-anak ini, kita benar-benar harus mulai dari skill yang mungkin kita pun dulu enggak pernah belajar sampai sedemikian kompleksnya, untuk mencapai pengertian sama dan berbeda. Terus manfaat yang lain adalah melatih kemampuan menyamakan dua dimensi dan tiga dimensi. Dengan ini anak tahu bahwa yang dua dimensi bagaimana, tiga dimensi bagaimana. Biasanya anak-anak ini ada yang lebih gampang menguasai, mengidentifikasikan benda dari dua dimensi daripada tiga dimensi. Tetapi kalau kita sebenarnya lebih gampang untuk memakai tiga dimensinya. Tiga dimensi itu bendanya. Kalau dua dimensi itu gambar atau foto. Kalau kita mungkin lebih gampang kalau kita mengidentifikasikan, kalau kita mau mengenal suatu benda, lebih bagus berikan saya tiga dimensinya, bendanya langsung. Tapi anak-anak ini, saya juga heran. Mereka lebih gampang untuk melihat dari sisi dengan memakai foto atau gambar daripada bendanya langsung. Ya enggak apa-apa. Kita bagaimanapun keadaan anak, kita akan menterit mereka sampai mereka bisa. Karena kita enggak akan give up, ini enggak boleh give up, karena kalau kita enggak punya kemampuan ini, kita nanti enggak bisa melakukan berkomunikasi dengan bahasa memakai gambar pun. Jadi bukan non-verbal yang dengan bahasa gambar, dengan peks, yang nanti saya ajarkan itu akan sangat sulit. Jadi ini harus, anak-anak itu harus bisa menguasai hal ini. Memperpanjang dan melatih perpindahan fokus mata pada satu objek ke objek lain. Dengan latihan menyamakan ini, anak akan diminta untuk terus-menerus memindahkan fokus matanya, mungkin dari kartu yang dilihat, dan ke benda yang ada di meja, ke kartunya lagi. Jadi mereka akhirnya mempunyai skill memindahkan fokus dengan matanya dengan cepat. Terus melatih konvergen dan divergen itu adalah kemampuan mata untuk melihat jauh dan dekat. Nah, itu juga akan terlatih juga. Karena untuk awal-awal kalau kita melakukan ini biasanya di atas meja memang. Nah, saya siarkan untuk terapinya di atas meja. Biasanya terapi ini kita lakukan di tempat terapi. Nah, kenapa saya siarkan itu mungkin enggak terlalu detail, tapi Ibu punya bayangan. Setelah itu saya berikan penjelasan kira-kira apa yang harus Ibu lakukan di rumah. Kalau yang dilakukan Ibu di rumah mestinya berbeda dengan apa yang dilakukan terapis di tempat terapi. Karena kalau Ibu melakukannya juga sama seperti itu, mereka akan, dalam tanda kutip itu, mungkin bosen atau enggak fun. Jadi saya harapkan yang untuk komunikasi dengan orang tua atau aktivitasnya itu berbau satu yang enjoy Ibu dan anak juga bisa menikmati. Jadi untuk bisa, enggak bisanya, enggak terlalu kita tekankan. Nah, karena Ibu dengan dia dalam waktu yang lebih panjang daripada terapis. Kalau terapis enggak disukai, ya mungkin enggak apa-apa, dua jam saja sehari. Tapi kalau dengan orang tua, kita sampai sisanya itu yang 22 jam itu dengan orang tua. Dan kita harus memaintain relasi yang baik dengan anak. Identifikasi benda. Mungkin Ibu tahu enggak yang dimaksud identifikasi benda? Bahwa kita bisa mengidentifikasikan, mengenal benda itu. Nah, mengenal itu dari apa? Dari membedakan wujud benda tersebut dari yang lain. Ada yang benda identik sama persis, ada yang benda tidak identik. Tetapi namanya sama. Kalau bagi kita sama, namanya mungkin sendok bayi, sendok kita makan, sendok besar, sendok kecil. Kita tahu itu benda namanya sendok. Tapi kalau anak-anak ini size-nya berubah saja, mereka bisa mungkin kesulitan untuk mengambil kesimpulan bahwa itu adalah benda yang sama. Terus kalau kita sudah tahu, sudah bisa membedakan wujud bendanya, kita bisa menghubungkan suara yang didengar atau nama benda yang kita sampaikan pada waktu kita memberitahu mereka bahwa ini namanya sendok. Jadi dia harus bisa menghubungkan antara suara yang didengar dengan benda yang dilihat. Setelah itu, itu namanya identifikasi secara reseptif. Nah, pada tahap ini anak sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi benda tersebut. Tetapi anak masih belum bisa menjawab pertanyaan kalau kita ngomong apa ini, dia bisa ngomong sendok. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, dia bisa mengekspresikan secara verbal. Nah, mengekspresikan itu bisa secara verbal, bisa secara non-verbal. Kalau verbal ya, dengan cara berbicara biasanya. Kalau non-verbal, itu kalau kita di anak-anak spesial unit ini kita ajarkan melalui gambar. Dia menjawabnya dengan gambar. Atau kalau kita, anak-anak ini, karena kita tidak mengajarkan bahasa, isyarat yang seperti anak-anak tulia. Itu mereka memakai bahasa isyarat yang harus dihafalkan. Kita biasanya memakai bahasa gambar, peks, atau apapun itu untuk berkomunikasi dengan anak. Biasanya bukan pakai bahasa isyarat, itu bahasa non-verbalnya. Nah, setelah kita menguasai atau bisa membedakan, bisa mengidentifikasikan secara reseptif dan ekspresif, maka kita mendapatkan penambahan kosa kata. Tujuan kita kan, kosa kata anak-anak kita ini harus bertambah. Untuk mendukung lancarnya komunikasi yang nanti akan dilakukan. Sekarang ini, kalau kita mau mengajar, cara memilih benda yang akan kita ajarkan. Benda yang bagaimana yang harus kita ajarkan. Pakai benda-benda yang dipakai sehari-hari oleh anak. Misalnya sendok, gelas, botol, pantal, guling, selimut, mobil, apapun itu. Pokoknya sehari-hari anak itu pasti akan memakai benda tersebut. Nah, itu anak harus tahu mengenai benda tersebut dan juga nama benda tersebut. Benda yang disukai anak, itu boleh dipakai. Mungkin anak ini sukanya main apa.